Ya, terima kasih Maria. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita baca judul apa tadi itu, anggota DPR FOIA-FOIA. Saya ingin bicara secara objektif. Di DPR preode 2019 dan 2024 ini adalah DPR yang sangat transparan. Seluruh sidang DPR itu bisa diakses secara terbuka oleh rakyat dengan TV parlemen, dengan Facebook, dengan Youtube, semuanya terbuka. Tidak ada rapat DPR yang tertutup ya. Sebentar, gantian dulu. Semua terbuka dan semua bisa menyaksikan rapat-rapat di DPR. Itu satu. Yang kedua, kalau DPR FOIA-FOIA, saya, Mbak Maria, saya ingin sampaikan. Kalau di gedung Nusantara 1 itu, di DPR ini, gedung itu dibangun tahun 1985. Sekarang sudah 37 tahun. Hari ini saya naik lift nomor 1, besok saya akan mungkin naik lift nomor 2. Besok lagi saya akan naik lift nomor 3. Kenapa? Hampir tiap hari lift itu mas rusak. Bergantian rusak. Dan bahkan berapa anggota DPR sudah terjebak dalam lift. Itu satu. Lalu yang kedua, anggota DPR ini, mohon maaf ya, secara hak protokoler, haknya setingkat menteri, Bang Faisal. Tapi ruangannya saja, kalau kita bicara FOIA-FOIA, kita epel-epel biar fair ya. Ruangan anggota DPR itu 26 meter persegi. Anggota DPR dengan tujuh staff yang melekat. Nah, dalam satu lantai itu ada empat WC. Dalam satu lantai itu ada puluhan anggota DPR dengan ratusan staffnya. Bandingkan dengan, mohon maaf, hak protokolnya setara dengan menteri. Kita nggak usah bicara menteri. Ada menteri, ada dirjen, ada direktur excellent 2. Nah, ruangan direktur saja mungkin berkali-kali lipat lebih banyak, lebih besar daripada anggota DPR. Ditambah ada WC di dalamnya. Jadi, bahkan ya mbak, saya ingin jujur ya. Setiap hari di ruangan kami itu sudah banyak rayap dan kecoap. Tapi kami tidak mengeluh, kami terus bekerja. Nah, soal Gordon saya ingin sampai. Setelah saya tidak tahu soal Gordon ini. Tapi setelah saya pelajari, memang ada aspirasi dari teman-teman anggota. Itu disampaikan dalam rapat BURT ke Kesegjenan. Nah, Kesegjenan yang mensiapkan anggaran. Memang DPR tidak mengurus asatuan tiga. Jadi yang menganggarkan nanti itu Kesegjenan. Lalu yang mentendarkan itu Kesegjenan. Anggota DPR taunya ada barangnya. Tapi memang diakui bahwa kualitas Gordon itu memang sudah 13 tahun. Ada yang 13 tahun belum diganti. Ada 7 tahun yang belum diganti. Jadi intinya apa? Intinya sekali lagi, kalau kita mau jujur, mau fair. Kita bandingkan lah. Bahkan di rapat komisi 4 kemarin kita mendengar. Kalau anggaran perjalanan dinas pemerintah itu di Kementan itu, saya baca di CNBC tadi, itu 1,1 triliun setahun. DPR itu komisi 4, anggaran perjalanan dinasnya hanya 25 miliar. Jadi jangan ya, seakan-akan semua disalahkan DPR. Jadi anggota DPR itu tidak pernah mengeluh. Kami bekerja, bahkan saudara Matno, 26 meter persegi itu kita menerima puluhan orang setiap hari. Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Pak Direktur itu tidak dipilih oleh rakyat. Mereka tidak terima konstituen dari daerah puluhan orang setiap hari. Bang Andre, kalau untuk Gordon Bang, 1 rumah dinas 90 juta itu angka realistis? Angka yang mungkin tidak fantastis menurut kacamata Anda? Saya terus terang tidak tahu. Silahkan saja, itu di audit oleh BPK. KPK silahkan masuk, kalau memang ada pelanggaran hukum. Karena DPR tidak terlibat pengadaan. DPR tidak terlibat pengadaan. Yang disampaikan oleh BURT kepada kesejenan itu ada menyampaikan aspirasi anggota bahwa Gordon rusak. Tolong diurus. Bang Andre. Nah, yang menganggarkan ada angka 48 miliar itu kesejenan. Yang mentendarkan itu kesejenan. Jadi, saya ingin meluruskan. Kamu mari kita objektif ya. Bagaimana bagus ya rumah menteri. Bahkan ruangan nih. Mohon maaf, Bang Arya Sinulingga ini staff khusus Menteri BUMN. Staff khusus Menteri BUMN itu kalau di DPR sama dengan tenaga ahli saya. Karena Menteri BUMN itu, Menteri itu adalah pembantu presiden yang ditugaskan rapat dengan DPR dengan kami. Ruangan barang Arya itu mungkin lima kali lipat lebih besar dari ruangan saya. Lalu dengan fasilitas dapat camry, dapat supir gitu. Baik anggota DPR gak dapat. Jadi, kita harus fair kalau mau ingin membuli bahwa anggota DPR moyo poya. Bisa disebutkan berapa ukuran tadi ruangan Anda? 26 meter persegi bersama tujuh staff. Anda menggunakan ruangan itu, itu dengan suatu kondisi yang nyaman. Full AC. Anda melihat pemandangan view kota besar. Itu begitu indah. Itu yang Anda syukuri sebetulnya. Jadi, kalau Anda sudah memperoleh hasilnya seperti itu, tingkatkanlah kinerjanya. Yang kedua, mereka ini adalah wakil rakyat menurut saya. Pak Anri ini wakil rakyat. Ketika wakil rakyat disodorkan anggaran oleh sekretariat DPR, Anda gak bisa berlepas tangan. Apalagi itu anggarannya itu per rumah per orang 90 juta kalau kita tolong. Anda gak bisa bilang begitu saja ke DPR. Anda apakah cukup realistis angka 90 juta per rumah ini masuk akal atau tidak? Saya terus terang, gak pernah ngurus Gordon. Menurut Anda? Tugas saya sebagai anggota DPR adalah mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat saya. Dan itu yang saya kerjakan, Madur. Sebentar. Itu uang rakyat. Kalau Anda gak bikinin 90 juta itu uang rakyat yang ada di rumah Anda. Kalau Anda bicara, saya tidak memikirkan. Anda rakyat dong. Sebentar, itu pajak rakyat dong. Kasih kesempatan, Anda belajar berdemokrasi gitu loh. Kan Anda orang partai politik juga belajar berdemokrasi. Kostinya boleh dikasih kesempatan, kita harus jadul hanya di catatan demokrasi, Pak Mirsa.